Intro Selamat pagi memisah perang antara Israel dan Palestina hingga kini telah menimbulkan korban jiwa dan luka hingga mencapai lebih dari 3.000 orang baik dari pihak Palestina maupun pihak Israel setelah menggempur melalui udara Israel tengah bersiap menggelar serangan jalur darat ke Gaza dengan dalih memburu para pejuang Hamas tentu ini menggugah sejumlah negara Islam tidak terkecuali Indonesia bahwa penjajahan Israel terhadap Palestina tidak boleh ditolerir Pemirsa inilah editorial Media Indonesia di SIE hari ini Senin 16 Oktober 2023 dengan tema Genosida Palestina bersama saya Lenasa Mosir dan Anda semua para pemirsa bisa juga menyatakan pendapat Anda dengan menelpon nomor telepon 021-583-9900 dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group Abdul Kohar Mas Kohar selamat pagi Selamat pagi Sehat-sehat ya Mas? Sehat Alhamdulillah Kita langsung ke editorial pada pagi ini diberi judul Genosida Palestina apa yang kita mau sampaikan dengan editorial ini Mas Kohar? Ya yang pasti segera hentikan perang Israel harus dihentikan dunia internasional harus mendesak agar Israel tidak membabi buta lagi menyerang Gaza karena Gaza sudah dikepung bertahun-tahun bahkan ada yang menyebut sebagai wilayah penjara terbesar di dunia kenapa harus dihentikan? karena sudah terlalu banyak manusia yang menjadi korban warga sipil ada bayi, ada anak-anak, ada perempuan ada para rentah yang mereka semua mestinya harus dilindungi oleh hukum internasional ketika terjadi perang tetapi faktanya Israel membutakan itu bahkan yang diminta oleh Israel adalah pengosongan wilayah ini kan sebetulnya sama saja dengan pengusiran dalam skala besar memang betul bahwa yang mereka serang sekarang adalah alasannya ya alasannya untuk mengguluh Hamas mengguluh pejuang Hamas tapi sebetulnya kalau memang betul alasannya itu kenapa yang harus dibunuh selalu anak-anak yang harus dibunuh selalu remaja selalu perempuan, para rentak, warga sipil perumahan warga, masjid, rumah sakit ketika negara-negara banyak dunia internasional meminta agar membuka blokade untuk bantuan kemanusiaan ditolak sampai saat ini karena itu ini yang disebut sebagai genosida genosida terhadap Palestina kalau apa yang dilakukan terhadap Hamas kan reaksi atas berbagai macam pembunuhan yang dilakukan oleh Israel selama ini pembunuhan sipil yang dilakukan oleh tentara Israel selama ini maka itu adalah reaksi oke nah sekarang ketika Israel sudah melakukan sejumlah reaksi stop sudah lah kita akhiri kembalilah ke meja perundingan kembalilah ke akar persoalan oke pertanyaan besarnya adalah siapa yang kemudian ini sama dengan yang kita bahas siapa yang bisa kemudian membuat perdamaian itu terjadi apakah memang Indonesia sebagai salah satu negara terbesar di dunia ini bisa memainkan perannya kita akan bahas itu mas Kolar dan pemisah inilah editorial media Indonesia untuk hari ini Senin 16 Oktober 2023 Genosida Palestina Genosida Palestina Perang Israel-Palestina menunjukkan perkembangan yang mengiriskan seiring dengan serangan udara Israel yang bertubi-tubi ke pemukiman padat penduduk di jalur Gaza sejak pekan lalu korban tewas di pihak Palestina makin menggunung saat ini lebih dari 2.300 jiwa melayang di pihak Palestina angka itu melampaui jumlah rakyat Palestina yang tewas dalam perang sengit antara kedua pihak yang pecah pada 2014 ribuan korban yang mengalami luka-luka juga rawan menambah jumlah korban jiwa saat ini fasilitas medis di Gaza mulai kehabisan bahan bakar dan obat-obatan akibat blokade total yang diberlakukan Israel di pihak Israel korban tewas sejauh ini disebut mencapai 1.300 jiwa mayoritas merupakan korban gempuran mendadak kelompok militan pejuang kemerdekaan Palestina Hamas pada Sabtu 7 Oktober yang mengawali pertempuran baru Palestina-Israel kini Israel tengah bersiap-siap untuk menggempur Gaza melalui serangan darat dengan dalih memburu para pejuang Hamas di saat bersamaan Amerika Serikat selaku sekutu Israel yang paling loyal mengerahkan tidak hanya satu tapi dua kapal induk dengan jet-jet tempur berkekuatan penuh ke perairan Mediterania Timur Amerika Serikat mengklaim kedua kapal induk bukan untuk membantu Israel menyerang Gaza melainkan untuk mencegah negara-negara lain memanfaatkan situasi hingga memicu perang regional sekilas klaim itu nampak mulia memang ada geliat serangan terhadap Israel dari Libanon pasca aksi balasan Israel terhadap Gaza Amerika Serikat seakan menjadi anjing penjaga untuk memastikan tidak ada lawan Israel yang mendekat aksi unjuk kekuatan militer Amerika Serikat di perairan perbatasan Israel dan Palestina hanya akan membuat Zionis semakin ponga Israel bakal kian percaya diri mengerahkan tank-tank dan pasukan darat untuk menyapu habis Gaza ini tidak boleh dibiarkan Indonesia perlu melayangkan protes ke Amerika Serikat agar negara adik kuasa tersebut menarik kekuatannya bila pun ada penempatan pasukan di dekat wilayah konflik mereka harus merupakan pasukan perdamaian perserikatan bangsa-bangsa atau PBB prioritas dunia saat ini ialah mewujudkan situasi damai di wilayah konflik Israel-Palestina kita mendorong pemerintah untuk berjuang lebih keras meminta PBB agar proaktif mencegah korban jiwa lebih banyak lagi akibat perang Indonesia juga bisa terus mendesak dimasukkannya pembahasan penyelesaian konflik Palestina-Israel dalam forum-forum dunia kita apresiasi langkah ketua DPR RI yang menyampaikan keberatan karena isu mengenai perdamaian di Palestina tidak disinggung dalam pernyataan bersama G20 Parliamentary Speaker Summit atau P20 ke-9 di New Delhi, India Sabtu lalu Indonesia tidak sendirian simpati terhadap Palestina perdatangan dari banyak negara dan yang terbaru ialah Tiongkok meski begitu belum banyak negara yang betul-betul mau memperjuangkan perdamaian yang berkeadilan antara Palestina-Israel semua pihak perlu digugah agar menyadari bahwa Palestina berada dalam situasi yang sangat kritis meski kali ini kelompok pejuang yang telah melancarkan gempuran yang merenggut seribu lebih korban jiwa dari kelompok sipil dan militer Israel Palestina sesungguhnya bukan tandingan Israel yang berkekuatan superior sangat mungkin serangan darat Israel kali ini akan menjadikan Gaza titik perluasan genosida sekaligus pengusiran rakyat Palestina dari wilayah yang selama ini menjadi incaran penguasaan Israel penjajaan Israel terhadap Palestina tidak boleh lagi ditolerir dunia harus menghentikan Israel dengan memwujudkan solusi dua negara yang menegahkan kedaulatan Palestina di bagian berikut Anda bisa kenyataan pendapat Anda terkait dengan editorial pagi ini pemirsa untuk saat ini tetaplah bersama kami terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan sebelum kita diskusi kita lanjutkan Mas Kuar kita mau coba bertanya dulu saat ini sudah tersambung lewat seluruh telepon dengan pakar hubungan internasional Hikmahanto Juwana Prof. Fikma selamat pagi selamat pagi Mas Leo, Mas Kuar, sehat selamat pagi sehat-sehat Prof. Fikma kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang di Gaza Israel kelihatannya membalas apa yang dilakukan Hamas tetapi banyak orang yang melihat ini sudah melebihi dari apa yang dilakukan oleh Hamas pertanyaannya apakah memang ada indikasi bahwa memang serangan Israel ini akan betul-betul untuk menghabisi Hamas atau mengosongkan jalur Gaza atau memang kita Indonesia bisa memainkan peran untuk menyegerakan perdamaian di sana Prof. Fikma ya pertama adalah memang kita harus kami ya ya Prof ya Prof ya Prof Halo Prof Fikmahanto Prof Fikmahanto Juwana kelihatannya ada gangguan komunikasi Pemirsa kami akan mencoba mungkin nanti akan mencoba menghubungi kembali Prof Fikmahanto Juwana Mas Kuar kalau kita lihat apa yang terjadi sekarang Israel mengatakan mereka membalas apa yang dilakukan Hamas tapi kalau kita melihat kerusakan yang terjadi korban jiwa yang terjadi itu sudah melebihi apa yang dikatakan oleh Israel pertanyaannya siapa yang bisa membuat Israel menghentikan serangannya apakah itu juga bisa dimainkan peran menciptakan perdamaian itu oleh Indonesia hanya mengharapkan Indonesia tentu saja ya tidak bisa kita hanya mengharapkan satu negara tentu komunitas internasional komunitas internasional itu banyak ada Indonesia ada Oki ada Liga Arab ada PBB bahkan yang bisa memaksa Israel untuk segera menghentikan ini dengan berbagai macam sanksi yang harus betul-betul efektif persoalannya kan banyak di berbagai negara yang hanya basa-basi ketika meminta ini agar dihentikan Mas Kuar kita akan coba hubungi lagi Prof Fikmahanto Juwana Prof Fikmah selamat pagi ya selamat pagi ya tidak apa-apa Prof Fikmah banyak orang yang mengatakan bahwa ini kelihatannya serangan Israel kepada Hamas di Gaza akan panjang karena Amerika Serikat dan beberapa negara lain sekutu Israel sudah menyatakan mendukung apa yang dilakukan Israel pertanyaannya apakah perdamaian bisa dibantu tercipta di sana khususnya oleh Indonesia apa yang bisa dimainkan oleh Indonesia Prof Fikmah ya sebenarnya gini kita lihat saya mau teruskan yang tadi ya Perang Dunia Kedua lalu Amerika Serikat menjatuhkan bom atom lalu kemudian dia menduduki Jepang dan memastikan bahwa siapapun pemimpin di Jepang itu harus mengikuti apa yang dia kendaki nah yang kita khawatirkan fenomena seperti itu berulang bahwa Israel marah lalu dia kemudian melakukan pendudukan sekarang ke Gaza karena selama ini memang sulit dikendalikan dan kita lihat fenomenanya bahwa warga sipil diminta untuk mengungsi karena akan ada penyerangan darat karena selama ini kan penyerangan udara sudah dilakukan tapi itu tidak akan efektif karena tidak bisa mengejar orang nah pertanyaannya adalah bagaimana peran dari Indonesia menurut saya Bapak Presiden perlu mengangkat telpun mengangkat telpun ke siapa? Presiden Joe Biden kenapa Joe Biden? karena Joe Biden yang paling bisa mengendalikan Israel pada saat ini Bapak Presiden harus menyampaikan bahwa demi kemanusiaan Israel harus menghentikan serangan tetapi pada saat yang bersamaan tentu Bapak Presiden harus mengontak lewat jalur-jalurnya kepada pemimpin Hamas bahwa serangan harus juga dihentikan kenapa? tidak terjadi yang kita khawatirkan adalah pada saat seperti sekarang Israel akan menguasai menduduki Gaza dan dia akan memperluas wilayah yang dia akan duduki itu yang harus dilakukan kalau misalnya itu tidak terjadi maka Bapak Presiden juga bisa arah politiknya ke China dan ke Rusia untuk berhadapan dengan Amerika Serikat karena yang bisa membalans mengimbangi kekuatan Amerika Serikat sehingga Amerika Serikat mau mendengarkan dunia itu adalah kekhawatiran mereka terhadap Rusia dengan China tapi pertanyaannya Prof. Hikma seberapa efektif seberapa diperhatikan kalau kemudian permintaan itu dilakukan oleh Presiden Indonesia kepada Presiden Amerika Serikat dan juga pemimpin Hamas Prof. Hikma kalau saya tidak berpikir tentang kalau-kalau-kalau tapi harus dilaksanakan kita tidak punya kemewahan untuk melakukan assessment apakah Indonesia mampu atau tidak mampu kita tidak punya kemewahan seperti itu karena tidak tahu tiap hari jatuh korban dan sekarang ini memang belum dilancarkan serangan darat besar-besaran oleh Israel tetapi kita harus sudah mencegah tindakan tersebut kita harus mengatakan bahwa kalau misalnya Israel terus melakukan ini maka ini akan berhadapan sejauh ini Prof. Hikma kalau yang Anda ketahui apakah memang pemerintah Indonesia sudah melakukan yang Anda usulkan baru saja ini halo baik kelihatannya ada gangguan telekomunikasi lagi tapi kita sudah mendapat sekian penjelasan dari pakar hubungan internasional Hikma Hanto Juana terima kasih Prof. Hikma pertanyaannya kembali Mas Kohar apakah kemudian yang tadi dikatakan Prof. Hikma juga Presiden Joko Widodo menelpon Presiden Amerika Serikat Joe Biden juga menelpon pemimpin Hamas agar yang pertama dilakukan adalah sama-sama baik Israel maupun Hamas menghentikan serangan supaya kemudian tidak ada korban sipil yang jauh lebih banyak lagi saya katakan bahwa mengandalkan Indonesia tentu saja tidak mungkin hanya hanya mengandalkan Indonesia tetapi itu tidak tidak berarti kita tidak mencoba kita tetap harus mencoba karena bagaimanapun trust Palestina terhadap Indonesia masih sangat tinggi jadi Presiden Joko bisa dengan jaringannya menelpon kelompok Hamas tetapi juga dalam saat bersamaan bisa juga menghubungi Joe Biden karena Joe Biden ada interaksi antara Joe Biden dengan Indonesia beberapa saat yang lalu Indonesia menjadi anggota G20 juga banyak Indonesia juga sering mengikuti EPEC dan banyak forum-forum internasional yang mesti didesakkan oleh Indonesia apalagi kita sebagai pemimpin ASEAN sekarang ini maka dalam posisi-posisi seperti itu tidak ada salahnya kita untuk dicoba tetapi kita tidak perlu menaruh ekspektasi bahwa ini akan langsung efektif dan berhasil karena seperti yang dikatakan Leper of Hikmahanto kita tidak memiliki kemewahan untuk melakukan assessment-assessment saat ini yang paling harus kita lakukan adalah segera lakukan yang apa bisa kita lakukan telepon saja langsung telepon saja langsung karena sudah 2300 rakyat Palestina meninggal ada ratusan dari Israel juga 1300 meninggal 1300 termasuk di dalamnya adalah tentara tentara Israel juga meninggal dengan jumlah orang yang mati dalam jumlah yang sangat banyak ini maka tentu satu-satunya cara yang kita lakukan adalah menghentikan ini semua itu pula yang dituntut oleh banyak orang-orang Yahudi di Israel beberapa orang Yahudi sebagian ya sebagian orang Yahudi di Israel juga sudah mulai muak dengan perang seperti ini bahkan ada seorang penulis terkenal dari Yahudi yang sudah mengatakan kita akan menghadapi orang-orang yang sangat sulit dalam sejarah dia tulis di sebuah media Ibrani namanya Israel judulnya ya tulisan itu Israel menghembuskan napas terakhir katanya kita menghadapi orang-orang yang sulit dalam sejarah maka satu-satunya jalan adalah kita mundur dari pendudukan itu kita harus mengakhiri pendudukan itu dan suara itu sudah mulai lantang diteriakkan bahkan ketika demonstrasi mendukung kemerdekaan Palestina di New York itu ada beberapa Arabi Yahudi ikut ini artinya bahwa sebetulnya common sense akal sehat orang-orang di seluruh dunia internasional sekarang menghendaki agar Israel tidak membabi buta lagi agar Israel menghentikan genosida yang terjadi di Palestina agar Israel kembali menarik pasukannya dan kembali kepada meja perundingan sesuai dengan apa yang sudah disepakati parameter kalau menurut Presiden Jokowi sesuai dengan parameter-parameter yang sudah disepakati mau kembali ke solusi dua negara ya berarti 50-50 negara yang berdampingan berarti memang Israel harus kembali ke meja perundingan tentunya berunding dengan Palestina nah Palestina ini yang mananya nih ya kan yang sah kan ada pemerintahan yang sah di situ bahwa kemudian siapa yang melanggar itu kan Hamas ini kan sebetulnya mereka selalu mengatakan bahwa kami bereaksi karena berkali-kali Israel mengingkari janji ada dusta dari Israel yang dilakukan yang itu berkali-kali hampir setiap tahun ada ada dusta yang diingkari oleh Israel nah janji yang diingkari sehingga terjadilah dusta-dusta itu kalau istilah ini kan dusta di atas dusta itu banyak dusta nah dalam konteks seperti itu kemudian Hamas bereaksi mereka tidak sabar dengan diplomasi-diplomasi yang nyatanya memang berpuluh-puluh tahun diplomasi dilakukan perundingan dilakukan tidak ada hasil yang mengembirakan yang terjadi justru rakyat Palestina makin terpojok wilayahnya makin habis dulu tahun 48 masih 100% mulai tahun 48 sekarang tinggal 5% hanya di Gaza dan tepi barat itu pun Gaza sekarang sedang diserang diancam mau dikosongkan untuk kemudian dilakukan pendudukan nah kan sangat aneh di era yang sangat modern seperti sekarang ini masih ada negara yang kesulitan berdeka dan masih ada negara yang menjajah negara lain atas nama apapun atas nama memburu teror lah dan seterusnya yang itu semua juga masih bentuknya stigmatisasi sejarah yang panjang konflik di timur tengah khususnya Israel dan Palestina ini membuat sebagian orang mengatakan begini Mas Buar sebetulnya yang harus dilakukan oleh Indonesia adalah yang tadi disampaikan oleh Prof. Fikma bagaimana memastikan Israel itu mendengarkan mentor-mentornya patron-patronnya dan apakah itu bisa dilakukan itu kan kembali lagi ke pertanyaannya apakah sudah dilakukan oleh pemerintah sementara ini kita belum mendengar itu itu bagaimana sejauh ini Presiden baru menyampaikan pernyataan seruan apakah pemerintah Indonesia sudah mengerjakan berbagai langkah-langkah yang dijanjikan ingat loh waktu kampanye Presiden baik di 2014 dan diulangi lagi di 2019 Jokowi menyatakan salah satu programnya adalah dalam konteks pergaulan internasional adalah mendukung kemerdekaan Palestina ada itu ya ada dan itu dinyatakan kok secara lugas secara jelas bahwa Indonesia mendukung kemerdekaan Palestina dari penjajahan dari pendudukan Israel itu pula yang disampaikan kemarin seruan tetapi apakah langkah-langkah lanjutan dari seruan itu sudah diikuti tentu kita masih belum menyaksikan itu setidak-tidaknya sampai saat ini belum ada declare atau mungkin sambungan teleponnya belum bisa atau mungkin Joe Biden belum mau menerima sambungan telepon dari manapun karena takut terpengaruh dan seterusnya karena juga Amerika pasti punya kepentingan betul nah itu yang harus dihindari bahwa yang kita harus dahulukan adalah kepentingan kemanusiaan kepentingan manusia dan kemanusiaan bukan kepentingan kepentingan yang lain bukan kepentingan untuk katakanlah mendominasi timur tengah bukan kepentingan untuk menawarkan senjata-senjata paling super canggih bukan pula kepentingan-kepentingan yang lain di luar kepentingan kemanusiaan karena sekarang sudah ribuan nyawa hilang dari situ dan bukan tidak mungkin ini akan merembet kemana-mana karena sudah mulai roket Israel ditembakkan ke Lebanon karena kalau sudah membabi buta sudah apa namanya stigmanya sudah dicap di macam-macam maka ya bisa kemana-mana bandara Aleppo Suriah juga sudah di di roket sehingga tidak berfungsi untuk beberapa jam nah itu kan ada upaya untuk menarik konflik ini meluas bagaimana supaya konflik ini tidak meluas satu yang kedua juga bagaimana supaya konflik ini tidak diselewengkan oleh koboy-koboy politik di Indonesia karena kita bicara di tahun politik ini maskuar kita akan jeda dahulu dan tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media indonesia media indonesia referensi bangsa terima kasih terima kasih masih bersama kami di editorial media indonesia pemisah dan sekarang waktunya kita mas Kohar sebelum kita lanjutkan diskusi kita mau mendengarkan juga pendapat dari pemisah Metro TV kita sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Batam Kepulauan Riau ada Pak John Veto Pak John selamat pagi selamat pagi Bung Lio selamat pagi Pes Abdul Kohar salam sehat selalu salam sehat bagaimana Pak John silahkan Pak pendapatan ini tema yang dibedah pagi hari ini memang tema agak genosida Palestina ini kan kalimat yang paling kita takuti oleh umat manusia genosida ini pernah terjadi di Ruanda pernah terjadi di Jerman jadi ini kalau memang betul kata Bang Kohar kalau di era modernisasi ini di era zelinial ini masih ada juga pembunuhan-pembunuhan secara live ini memang mengeri berbeda ini benar-benarnya pembunuhan genosida yang di Afrika genosida yang berbeda tertutup kalau ini terbuka genosidanya kita tonton hari-hari 10 hari dari tanggal 7 sampai sekarang kita dipertontonkan tiap hari pembunuhan jadi ini kalau Presiden Amerika juga menonton juga dari pembantaian umat yang tidak berdaya manusia yang tidak berdaya jadi perannya Bang Betul kata Profesor ini Indonesia Presiden kita dengan Indonesia politik aktif apa bebas aktifnya ya coba pakailah banyak disini ada banyak tuh ada PBB ada Oki ada ASEAN ada apa cobalah upayakanlah janganlah berlanjut lagi pembunuhan apalagi serangan darah itu nanti ini kita akan dipertonton dengan lagi mungkin puluhan ribu sekarang ini masih hitungan sekitar 2 ribuan yang meninggal baru di Presiden kalau sampai 2 minggu itu sudah mencapai 100 ribu perbannya ini memang pembunuhan genocida genocida live secara langsung sudah ditonton setiap hari jadi ini memang tidak boleh menurut Anda Pak John kalau Presiden Jokowi Dodo melakukan itu tadi upaya untuk menelpon Presiden Amerika Serikat lalu menelpon juga pemimpin Hamas Anda meyakini bahwa itu akan bisa efektif tidak Pak John saya yakin kalau Presiden tidak usah ditelepon Presiden kita cobalah berjalan berjalanlah kunjunglah Amerika datang juga ke apa itu pasti yakin saya karena Presiden kita cobalah minta Presiden kita cawe-cawe disinilah cawe-cawe kalau perlu ini memang kejahatan kemanusiaan yang paling yang paling penyakit yang paling menyedihkan yang paling mengerikan mudah-mudahan Presiden kita beraksi terima kasih terima kasih Pak John Veto di Batam Kepulauan Riau untuk pendapatan selamat pagi di belakang Pak John ada Ibu Indra di Cirebon Jawa Barat Ibu Indra selamat pagi selamat pagi Bung Leonar Samosir dan Bung Abdul Qahar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Metro TV Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bagaimana Ibu Indra tadi yang indah sekali ini Bung Leon rasanya kalau bisa berdialog interaktif dengan Metro TV Ibu seakan-akan bisa menumpahkan rasa yang ada di hati dan sedikit berarti ini kalau kita melihat antara Israel dalam Palestina ini kita bukan sok suci tapi di dalam kitab suci juga sudah dipaparkan bahwa itu akan sulit sekali namun kalau ada sesuatu tindakan atau keadaan yang tidak sesuai dengan hati kitab suci juga sudah memberikan jalan kalau kamu bisa melakukannya dengan bertindak atau dengan tanganmu lakukanlah dengan tindakan andai kata tidak bisa lakukanlah dengan kata-kata atau ucapan kalau itu pun tidak bisa kita cukup berdoa dan dalam hati mengharapkan bahwa keadaan itu tidak terjadi nah Bung Leo kita negara besar tadi yang sudah disebutkan ya bahwa kita bisa menelpon begitu itu tanda bahwa itu pun berarti kan kita melakukannya dengan ucapan kenapa tidak dilakukan lakukan iya itu dan cuma hasilnya ya itu kita juga masih harap-harap cemas nah itu tadi yang sebagian berharap yang sebagian cemas karena yang di tingkat ASEAN saja Genosida Rohingya ya oleh pemerintah Myanmar yang tentunya dalam tanda kutip tidak sebesar dan sekuat Israel itu kita juga masih tidak berdaya jadi mestinya perlu dipikirkan hal ini tapi kalau yang kita lakukan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh Tuhan Sang Maha Pecinta mudah-mudahan kita bisa berhasil terima kasih Bung Leo dan Bung Abul Kohar serta Metro TV Assalamualaikum Warahmatullahi Wabuk Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabuk terima kasih Ibu Indra di Cirebon Jawa Barat untuk pendapat Anda selamat pagi Ibu di belakang Ibu Indra masih ada pemirsa Metro TV kali ini dari Bengkulu ada Pak Edward Pak Edward selamat pagi selamat pagi Bung Leana selamat pagi Bung Kohar selamat pagi Pak Edward selamat pagi mendengar berita terakhir tentang Palestina ya kita sebagai manusia sangat prihatin apa yang terjadi yang kita sesalkan Amerika sebagai negara superpower yang selalu menganggungkan ham hak asasi manusia dan perdamaian dunia ternyata bertindak ambigu mereka mendukung yang sebenarnya tidak boleh ada penjajahan di atas bumi ini lagi sesuai undang-undang dasar kita ternyata Amerika berlaku yang berbegian nah kita berharap sebagai manusia kita memberi toleransi bertindaklah seluruh bangsa ini dengan segala apa yang bisa untuk menekan mereka untuk tidak berbuat mungkin dengan Okinya mungkin dengan Asia Tenggaranya mungkin negara-negara non-block ini harus memberikan tindakan nyata karena Amerika sudah keterlaluan mungkin Arab jangan ekspor minyak ke daerah-daerah yang berkoalisi dengan Israel Israel sudah keterlaluan itu pembunuhan pembunuhan nyata kalau berperang itu imbang itu enak ini berperangnya tidak imbang karena didukung senjata yang luar biasa oleh Amerika nah Amerika kita sesalkan mereka betul-betul ambigu dalam menegakkan hak asasi manusia mudah-mudahan dunia mengecam ini dan mengambil tindakan nyata untuk mengatasi hal-hal yang demikian agar jangan terlalu parah cukup lah korbannya 3 ribuan jangan bertambah lagi Indonesia lakukan apa yang bisa Indonesia lakukan dengan menekan mereka terima kasih terima kasih Pak Edward di Bengkulu untuk pendapatan Anda Pak selamat pagi para pemirsa melihat masalah ini dan tadi Bu Indra ya Mas Kohar mengatakan langsung saja lakukan usaha untuk ikut menciptakan perdamaian telepon saja bagaimana ya sama yang disarankan oleh Prof. Mahanto bahwa sekecil apapun langkah itu akan berarti karena itu akan memberikan tekanan meskipun yang yang dihadapi oleh dunia internasional sekarang itu adalah kebrutalan Israel yang didukung oleh standar ganda Amerika standar ganda Amerika ketika berbicara Ukraina dia berbeda ketika nanti dia berbicara tentang HAM di negara lain dia akan berbeda tetapi ketika ada sebuah negara yang jelas-jelas menduduki negara lain dan tidak memberikan kemerdekaan bahkan mengisolasi ingat loh puluhan tahun itu Gaza diisolasi dengan tembok yang sangat tinggi 6 meter dengan barikade yang sangat ketat dengan ada pemindai wajah yang dikontrol ketat terus-menerus sehingga orang antar Palestina sendiri kalau dari Gaza mau ke tepi barat itu akan harus merewati Israel dan harus meminta izin kepada Israel situasi-situasi seperti ini mestinya menyadarkan Amerika sebagai negara yang disebut sebagai Campinham untuk bertindak tidak dengan hanya menggunakan satu kacamata jangan gunakan standar ganda jangan ambigu kenapa? lihat di New York itu sudah mulai ribuan orang sekarang demonstrasi pro-Palestina termasuk demonstrasinya diikuti oleh para pemimpin agama Yahudi orang Israel yang ada di New York juga yang mereka melihat bahwa perang ini sudah semakin membawa penderitaan tidak hanya bagi masyarakat Palestina tetapi juga masyarakat Israel masyarakat Israel sekarang mulai dicekam oleh ketakutan seperti yang ditulis oleh namanya Ari Safid Ari Safid ini penulis Zionis dia menulis di sebuah majalah yang namanya Haris majalahnya Haris majalah Ibrani dan dia menulis bahwa sekarang saatnya Israel untuk mundur kalau ada pilihan maka kami rakyat Israel itu akan pindah dari Israel karena mereka sudah tidak tenang mereka juga dicekam oleh ketakutan dari seorang penulis ini ya betul dari seorang seorang penulis penulis terkenal Israel dan dia juga pengikut Zionis artinya pengikut Zionis kan berarti dia pengikut setuju dengan pendudukan tetapi sekarang dia menarik menarik argumentasinya yang dulu dia setujui sekarang dia meminta agar pemerintahan Israel duduk bersama dan memberikan kesempatan untuk berdiri menjadi dua negara yang sama-sama merdeka bagaimana memastikan bahwa Indonesia memainkan perannya untuk menciptakan perdamaian dunia dengan proporsional jangan kemudian kita melihat ada beberapa orang yang mengatakannya sebagai koboi politik Mas Kohar mencoba memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan politik dalam negeri itu akan kita bahas di bagian berikut dan memisah tetap bersama kami editorial Medi Indonesia segera kembali terima kasih kita ada di bagian akhir dari diskusi kita pagi ini Mas Kohar kalau kita melihat di Indonesia sekarang sudah mulai banyak ya unjuk rasa terkait dengan Palestina dan sementara ini kita melihat masih berada dalam koridor yang tepat tapi ada sedikit harap-harap cemas begitu jangan sampai kemudian konflik di Middle East ini Timur Tengah Palestina Israel kemudian dipakai untuk menggunakan untuk kepentingan politik dalam negeri itu bagaimana Mas Kohar? ya tentu ini kita harapkan kedewasaan ya para elit ya bahwa konflik yang terjadi di Palestina ini adalah konflik kemanusiaan konflik negara antara negara yang dijajah dan negara yang terjajah dalam puluhan tahun ada negara yang selalu dijajah dengan dengan apa namanya dengan berbagai macam alat yang semakin canggih itu sama kira-kira konteksnya ketika Indonesia dulu dijajah Belanda ketika Indonesia dijajah Belanda itu perlawanan dari kelompok komunitas manapun dan ada yang menyerukan resolusi jihad loh jangan salah Nahdlatul Ulama itu KIAI-KNU itu menyerukan resolusi jihad akhirnya melahirkan kemerdekaan kan salah satu diantaranya mempertahankan NKRI di Surabaya itu hasil dari resolusi jihad yang dimunculkan oleh NU banyak juga KIAI-KIAI ulama-ulama Muhammadiyah yang menyerukan agar jihad melawan siapa? melawan penjajah hal yang sama juga sekarang dilakukan oleh Palestina dan di Indonesia juga bukan hanya umat Islam yang melakukan jihad melawan penjajah orang Kristen di Timur di Katolik Hindu semua ikut terlibat mengapa? karena ini persoalan kemanusiaan hal yang sama juga terjadi di Palestina ketika banyak tahun lalu Abu Akleh di Fallujah itu adalah seorang wartawan Kristen Palestina yang ditembak mati oleh tentara Israel lalu terjadilah meletus waktu itu konflik lalu kemudian dilakukan perdamaian bisa terjadi jadi jangan sampai karena kita ingin meraih meraih keuntungan elektoral memanfaatkan ya betul meraih keuntungan elektoral tapi dengan memanfaatkan konflik yang terkait dengan manusia ini ini sangat berbahaya apa bedanya dengan Amerika apa bedanya dengan Israel kalau seperti itu Israel misalnya ketika ada konflik internal di negaranya ketika salah satu Perdana Menterinya misalnya dituding korupsi lalu dia memanfaatkan serangan terhadap Palestina itu hal yang sering terjadi dan itu sama juga kalau kita kemudian memanfaatkan ini hanya semata-mata untuk bahasa-bahasi ini bukan persoalan persoalan bahasa-bahasi ini persoalan kemanusiaan yang sangat serius yang Indonesia diamanati oleh Undang-Undang Dasar 45 untuk ikut terlibat mendamaikan itu menciptakan perdamaian dunia berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi ya kan dan kandilan sosial kalau kita melihat waktu bukan kemewahan tadi Profikma Pemirsa juga mengatakan harus segera dilakukan itu kapan kita minta pemerintah Presiden Joko Widodo untuk langsung memainkan peran pendamai ini event itu bisa setiap saat setiap saat ketika berhasil mampu menelepon mampu menghubungi pihak-pihak yang bisa dihubungi menjadi atau stakeholder yang menjadi bagian dari perang ini misalnya Joe Biden yang ikut menjadi bagian dari memprovokasi mentor Israel ini lalu bisa menghubungi pihak Hamas untuk tidak melakukan serangan demi kemanusiaan katakanlah demi manusia-manusia di Gaza juga yang selalu menjadi korban bahkan mereka ada yang menjadi korban kenapa ada bom fosfor kan bom fosfor yang diterjunkan terus-menerus oleh Israel dari waktu ke waktu yang selalu lolos dari sangsi internasional dengan cara-cara seperti itu maka kita mampu setidak-tidaknya berikhtiar untuk menjadi bagian yang menciptakan perdamaian dunia yang mendukung kemerdekaan Palestina tetapi menciptakan dengan perdamaian dan sekaligus mendorong untuk terjadinya keadilan yang ada di Timur Tengah dan langkah-langkah ini tentunya harus dikomunikasikan kepada kita semua supaya kita tahu apa yang sudah dilakukan Indonesia dan itu harus disampaikan kepada publik bahwa Presiden Jokowi sudah melakukan kecaman ia jadi yang sekarang berkembang itu Israel sudah tidak bisa lagi seperti saya katakan tadi bahkan orang Israel pun sudah tidak pemerintah Israel tidak bisa wishful thinking mereka bisa menguasai semua berangan-angan untuk menguasai semua Palestina tidak mungkin baik kita tunggu berarti sama-sama apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah agar kita semua bisa juga membantu berkontribusi menghentikan genosida Palestina Mas Abdul Kolar terima kasih sudah hadir tempat ini selamat pagi Mas selamat pagi pemisah perang Israel dan Palestina harus segera diakhiri dunia internasional harus bertindak atas nama kemanusiaan dan hak azasi manusia agar penjajahan Israel terhadap Palestina bisa segera dihentikan kalau tidak perang hanya akan terus menimbulkan penderitaan tidak hanya bagi warga Palestina namun juga bagi Israel saya Leonor Samosi berterima kasih Anda sudah menyimak editorial Media Indonesia 1 pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa selamat pagi Jelajahi Cara Baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat pagi selamat pagi selamat pagi terima kasih